Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Beberapa hari yang lalu, episode kedua Chainsaw Man akhirnya rilis Dan episode kali ini sangat padat sekali Saya sampai merasa kalau alurnya cukup lambat Padahal durasinya kurang lebih ada 23 menit Tapi meskipun begitu, bukan berarti episode ini tidak bagus Karena tentunya episode kali ini mantap kali cuy Karena akhirnya kita diperkenalkan trio pemburu iblis yang akan menjadi fokus utama di Chainsaw Man ini So untuk itu akan kita breakdown episode kedua Chainsaw Man Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Sebelum kita masuk ke breakdownnya, kita bahas dulu ringkasan Chainsaw Man Episode kedua ini dibuka dengan negosiasi Makima dengan Denji Kalau Denji diharuskan menjadi anjing bagi Makima jika ingin hidupnya tentram Singkatnya Denji kemudian diberi makan dan ya dalam hal ini kontrak sudah disetujui Kita beralih ke Tokyo dan kini Denji resmi menjadi anggota divisi keamanan publik yang bertugas sebagai pemburu iblis Serta Denji didampingi dengan seorang senior yakni Aki Hayakawa Dalam prosesnya Denji kemudian dihajar habis-habisan oleh Aki Sebab Aki memiliki dendam terhadap iblis Tapi tentunya pertarungan ini seimbang karena Denji berhasil membuat Aki kalah telak Pada akhirnya karena Aki ditugaskan untuk menjaga Denji Kini Denji tinggal bersama Aki di apartemennya Kesokan harinya Denji mendapatkan tugas pertama yakni untuk membunuh Majin atau Vien Dan setelah itu Denji mendapatkan tujuan hidupnya yang baru Kembali ke Makima karena dirasa mereka perlu membentuk divisi tersendiri Maka Makima menugaskan Power untuk bergabung untuk menjadi trio pembasmi iblis Singkat cerita Power dan Denji akhirnya bertugas Dan dengan cepat langsung mendapatkan kasus penyerangan iblis Nah kali ini Power bakal menunjukkan kekuatannya Dan yah berkat kekuatan Power iblis yang mengganggu dapat dengan mudah dieksekusi Dan episode 3 pun selesai Sekarang kita masuk ke breakdownnya Pertama-tama episode kedua ini mengadaptasi 4 chapter Yakni dari chapter 2 sampai chapter 5 Buset banyak juga Lalu saat di awal episode kita mendapat scene Dimana Makima membuat kesepakatan dengan Denji Dimana Denji harus menjadi anjing bagi Makima Alasan mengapa Makima membuat kesepakatan ini Sebenarnya berkaitan dengan tujuan dan kekuatan milik Makima Yakni untuk membuat kendali baru terhadap dunia Dan juga kekuatannya yang pada dasarnya adalah control the field atau iblis kendali Sehingga makna menjadi anjing disini adalah sebuah metafora Kalau Denji berada di bawah kendali Makima Kita kemudian ke scene dimana Denji dan Makima singgah untuk sarapan Nah sebenarnya setelah scene memesan makanan ini Denji harusnya kabur ke hutan Karena dia merasa bahwa Makima adalah penjahat Dan setelah itu pada saat di hutan Denji menyelamatkan seorang anak dari serangan iblis Yang rupanya itu adalah jebakan Yang lalu memaksa Denji untuk berubah menjadi Chansomen Harusnya ada scene begituan ya Tapi ternyata itu tidak diadaptasi oleh pihak studio Dan langsung di skip ke scene saat mereka berdua makan bersama Ya tidak masalah saya rasa Soalnya scene tersebut juga tidak memiliki impact buat masa depan Chansomen Tapi bagaimanapun juga itu adalah kasus kedua Dimana Denji berubah menjadi Chansomen Kemudian setelah itu kita beralih ke scene saat Denji pertama kali tiba di markas kantor pusat Devil Hunter Tokyo Kantor ini adalah markas pusat yang menjadi basis utama dari seluruh pemburu iblis di negara Jepang Kantor ini juga menjadi kantor tempat Makima menjalankan beberapa perintahnya Di bawah pengawasan negara serta kantor ini sebenarnya adalah penjara Bagi para iblis potensial yang tidak dibunuh oleh pemburu iblis Salah satu iblis yang diketahui di penjara adalah Futur Deville Iblis-iblis yang dikurung di kantor ini Bakal digunakan sebagai pembantu para anggota pemburu iblis Untuk membunuh iblis lainnya Setelah itu Makima memperkenalkan ke kita Kesalah satu karakter penting di Chansomen Yakni Aki Hayakawa Aki Hayakawa adalah sosok yang memiliki andil penting Dalam perjalanan dan konflik yang terjadi di Chansomen nantinya Jadi teman-teman kalau mau fan sama karakter yang satu ini Sebenarnya ya bagus-bagus saja Karena di akhir cerita bakal terjadi hal yang diluar ekspetasi Nah berbicara hal diluar ekspetasi yang saya maksud Pada saat Denji ditarik oleh Aki Kita dapat melihat scene yang menunjukkan lukisan milik Dante Yakni The Divine Comedy Bukan tanpa alasan lukisan Dante di Divine Comedy Ditampilkan bersamaan dengan Aki dan Denji Sebab lukisan ini adalah easter egg adegan pertarungan Yang akan Denji dan Aki lakukan di puncak ceritanya nanti Sorry spoiler dikit Setelah itu Denji dan Aki bertugas Tapi sebelum itu Aki ingin memberi Denji pelajaran dengan cara menghajarnya Dihajarnya Denji ini bukan tanpa alasan Sebab Aki merasa jengkel dengan Denji yang masuk ke tim pemburu iblis Hanya untuk mengincar Makima Sebab menurut Aki Pemburu iblis bukanlah pekerjaan main-main Sebab ada nyawa dan uang yang dipertarungkan So maka dari itu Aki meminta Denji untuk berhenti saja menjadi pemburu iblis Alasan Aki menghajar Denji juga Akibat dari traumanya di masa lalu Sebab Aki menjadi seperti saat ini Disebabkan oleh Gandalfil Sehingga menjadikan Aki dendam ke suma terhadap iblis Tapi bagaimanapun juga Mengingat dunia yang Aki tinggal dipenuhi dengan eksistensi iblis Maka dari itu Aki berusaha survive Dengan cara menerima iblis yang mau bekerja sama untuk membunuh iblis Setelah pertarungan terjadi dengan kemenangan Denji Kini mereka kembali ke Makima Di sini Makima langsung menjelaskan ke Aki Bahwa Denji bakal masuk ke unit Hayakawa Sebab Denji adalah kasus spesial yang harus dilindungi Maka dari itu divisi pemburu iblis Menginginkan agar Denji bertarung sampai mati Untuk meninjau kasus yang Denji alami Sebenarnya ini adalah skem yang dilakukan oleh Makima Jika berbicara bertarung sampai mati Denji pada dasarnya adalah imortal Denji sifatnya abadi dan meskipun tubuhnya dihancurkan Denji bakal regenerasi dengan cepat Maka dari itu konteks yang disampaikan Makima di sini Sebenarnya adalah bohong Karena pada dasarnya Makima menginginkan Denji Untuk menjadi anjingnya selama-lamanya Kita kemudian beralih ke apartemen Aki Dimana Denji kini tinggal bersama Aki Di sini ini dapat kita lihat Denji sedang mencampur berbagai selai di rotinya Terlihat scene ini memang sederhana Namun ini adalah salah satu impian Denji Yang mulai terwujud satu persatu Karena kita tahu kalau di episode pertama sebelumnya Kita diperlihatkan seberapa sengsaranya Denji Untuk memperoleh makanan Bahkan roti saja harus dibagi dua dengan Pochita Maka dari itu adanya scene Denji memakan roti sampai puas ini Adalah salah satu impian Yang Denji dan Pochita selama ini impikan Kesokan harinya Denji dan Aki Pergi ke tempat kejadian perkara Untuk membasmi Majin atau Vian Majin atau Vian adalah fenomena Dimana iblis bakal merasuki mayat manusia Yang kemudian mengambil alih tubuhnya Adapun Vian yang ada di episode 2 ini Tidak diketahui habis dirasuki iblis apa Setelah memenggal Vian Denji kemudian dikritisi oleh Aki Dan disini Aki mengungkapkan Kalau masa lalunya dibuat trauma oleh iblis Denji kemudian menjawab bahwa apapun itu Bahkan iblis sekalipun Jika dia ingin berteman dengan Denji Maka dia bakal terima dengan baik Dan Aki memegang kata-kata Denji Sekali lagi perkataan Aki disini Merujuk pada masa depannya Yang bakal menjadi iblis pula Dan perkataan Aki disini adalah pertanyaan Apakah Denji nanti masih mau berteman dengan Aki Meskipun sudah menjadi iblis nantinya Kemudian ada scene yang menunjukkan Denji Mulai termotivasi untuk menggapai suatu hal Yakni impiannya untuk menyentuh payudara Makima Meskipun impiannya terlalu musum Tapi yang seperti ini Tatsuki Fujimoto tampilkan pada Denji Yang pribadinya sama seperti Aristoteles Yakni filsuf yang menjadi guru bagi Alexander Agung Dimana Aristoteles seringkali memiliki impian Yang sederhana Namun membuat bingung para murid-muridnya Sama seperti Denji Kita pasti akan bertanya-tanya Apa sih untungnya dari impian untuk memakan roti dengan selai Dan memegang payudara Tapi dibalik itu Jika kita resapi lebih dalam Sesungguhnya impian ini dilatar belakangi Oleh filosofi-filosofi sederhana tentang kehidupan Dan Denji memiliki motivasi seperti demikian Untuk menunjukkan bagaimana mengaplikasikan filsafat Yang Aristoteles kemukakan Singkatnya kita kembali lagi ke Makima Dan kali ini Makima memperkenalkan member baru dari unit Hayakawa Yakni Power Seorang gadis Vian berambut peach Yang berkepribadian barbar Awalnya Denji menolak Tapi karena dirasa dada Power cukup potensial Maka Denji langsung menerima Power Anjir nih orang Berbicara soal Power Power adalah Vian dengan kasus unik Dimana Vian yang harusnya counter terhadap manusia Tapi Power ternyata berbeda Power memiliki rasionalitas seperti manusia pada umumnya Tapi ya yang namanya Vian Power punya otoritas dalam pemikirannya Yang menganggap kalau manusia itu sampah Setelahnya Denji dan Power ditugaskan bertugas untuk memburu iblis Dan singkatnya Power dengan penciumannya langsung mendeteksi keberadaan iblis Tak butuh waktu lama Power langsung memakai kekuatannya untuk menciptakan polu raksasa Nah kekuatan Power ini adalah blood manipulation atau manipulasi darah Dimana Power memiliki kekuatan untuk memanipulasi bentuk darah sesuka yang dia mau Sebab Power adalah iblis darah Maka dari itu kekuatannya menyesuaikan dengan namanya Singkatnya kemudian dengan cepat Power beraksi Dan berhasil membunuh iblis timun dengan sekali hantaman Dan episode kedua pun selesai Episode kedua ini bisa dibilang cukup padat Meskipun beberapa panel manga tidak diadaptasi Tapi bukan masalah saya rasa Sebab tidak akan berpengaruh besar juga terhadap perkembangan alur cerita Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggap apabila ada yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Terima kasih telah menonton